Jum'at, tanggal 11 Februari tahun 2022, BNPB menyerahkan bantuan masker kepada Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Lurah Kebayoran Lama Selatan, Ferry Inhas Tanto. Setelah dilakukan beberapa persiapan, maka selanjutnya, Lurah bersama BNPB langsung menuju lokasi guna membagikan masker kepada masyarakat. Titik yang menjadi prioritas adalah beberapa masjid, kemudian beberapa pasar dan rumah makan yang berada di wilayah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Yang diakini merupakan tempat yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga lebih rentan dan cepat terjadinya penularan. Kegiatan pembagian masker ini merupakan agenda dari BNPB dan dilakukan serentak di beberapa kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama. Turut mengawal sekaligus membantu kegiatan pembagian masker di Kebayoran Lama Selatan ini. Sekretaris Kelurahan, Kasih Pemerintahan, Babinsa, Babinkan Tipmas, Satpol PP, FKDM Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, LMK, dan PPSU Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Pembagian masker diberikan kepada masyarakat dari pedagang yang berjualan di pasar, pengunjung pasar, serta ada beberapa warga yang kebetulan hanya lewat saja untuk aktivitas lainnya. Pasar yang pertama dikunjungi oleh Ferry adalah Pasar Kedip. Pasar ini berada di wilayah RW 012, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Dari awal masa pandemi COVID-19, pasar ini relatif selalu buka kecuali memang ada kasus yang mengharuskan tutup. Pasar ini biasanya sudah ramai sejak pagi hari oleh warga untuk belanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mengingat untuk membeli masker, mereka sangat terbebani. Sehingga mereka berharap agar kegiatan ini dapat berkesinambungan, sehingga penyebaran virus dapat dihambat. Kita semua berdoa dan berupaya agar pandemi ini segera berlalu. Sehingga semua aktivitas dapat berjalan normal kembali. Amin. Lurah Kebayoran Lama Selatan, Ferry In Hastanto beserta tim dari BNPB menuju target berikutnya, Pasar Kambing. Pasar ini berlokasi di wilayah RW 011 yang berbatasan dengan RW 009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Sama seperti Pasar Kedip, Pasar Kambing ini sudah ramai dikunjungi masyarakat sejak pagi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga sangat tepat pembagian masker dilakukan di lokasi tersebut. Setelah selesai kegiatan, Ferry beserta tim dan BNPB kembali ke Kelurahan guna melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, like agar kami dapat terus menghadirkan berita terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.